red ginseng atau hongsamdan. Hongsamdan ini sedikit berbeda dari hemohim. Kalau hemohim, fungsinya cuma satu, untuk modulasi imun sistem. Tapi kalau hongsamdan ini lebih ke energi. Orang-orang yang perlu energi tambahan, orang-orang yang baru dioperasi, perlu recovery, itu perlu. Biasanya kalau orang-orang Tionghoa, setelah operasi dia ngapain? Minum capo, makan, minum obat-obatan, ayam, godok, macam-macam gitu. Nah, ini sama. Red ginseng itu untuk bisa menaikkan stamina. Atau ada yang minum chicken essence atau seperti itulah. Nah, daripada minum yang nggak jelas seperti itu, rasa juga amburadul, minum red ginseng. Rasanya itu benar-benar kualitas ginsengnya berasa. Dan ini udah dibuktikan kualitasnya 5 kali lebih baik daripada red ginseng Korea terbaik. Jadi, kalau di Kanada sendiri, untuk dapat red ginseng itu gampang. Kita tinggal pergi ke supermarket Korea, mereka jual red ginseng itu buat mereka kayak orang Indonesia makanan sehari-hari. Karena mereka konsumsi ginseng itu harian. Nah, dari yang terbaik pun, Atomi ini adalah 5 kali lebih berhasiat daripada yang terbaik. Dan harganya sudah saya compare. kita punya setengahnya. Jadi, kalau mereka konsumsi untuk 1 bulan di produk red ginsengnya yang terbaik, di Atomi, harga yang sama kita bisa konsumsi 2 bulan. Makanya dalam 1 paket red ginseng itu terdiri dari 2 box. 1 box ini isinya 30 saset, jadi ini untuk 2 bulan. Dengan harga yang sama 1 bulan, kita bisa jadikan 2 bulan. Itu adalah absolute quality, absolute price-nya Atomi, harga di Atomi. Dan ini sudah dipaten di Korea, dan juga itu 100% red ginseng, dan Korea punya red ginseng. Terima kasih.